Setia Novanto mengunjungi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediaman dari Jalan Teguh Umar minggu siang. Setia Novanto ditemani oleh Sekjen Golkar, Idrus Marham, dan Nurul Arifin. Setia Novanto tiba di kediaman Megawati pukul 12.52 menit siang tadi dan langsung disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertemuan antara Ketua PDIP dan Golkar ini berlangsung tertutup selama 2 jam. Sebelum meninggalkan Ketua Umum Golkar Setia Novanto mengaku ada beberapa komitmen yang disepakati hasil dari pertemuan siang tadi. Di antaranya kesepakatan fokus pada menjaga persatuan di tengah kinerja manusia antara. Kita bersama-sama untuk bersama-sama memberikan persatuan dan kesatuan yang mengancam Indonesia. Kita bersama-sama untuk bersama-sama memberikan persatuan dan kesempatan. Pemirsa setelah menggelar pertemuan tertutup selama 2 jam. Ketua Umum Golkar Setia Novanto meninggalkan kediaman Ketua Umum PDIP Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Hasil Selaturah Medi diakui Setia Novanto menghasilkan beberapa kesepakatan. Dan informasi selagamnya akan disampaikan Aftian Siswoyo dari DPP PDIP Jakarta. Aftian, apa poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan? Ada beberapa poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan antara Ketua Umum Golkar Setia Novanto dengan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Selain dari Agenda Silaturahmi yang memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari dan baru bisa terrealisasi hari ini, di sini Partai Golkar menyatakan diri sebagai partai pengusung dan juga pendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Di sini berkomitmen akan menjaga stabilitas politik yang ada di Indonesia dan berdiri wakul dalam menjalankan empat pilar berbangsa dan bernegara. Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga menyatakan bahwa dirinya meminta saran dan juga masukan dari Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dari dinamika politik yang saat ini terjadi di Indonesia. Dan selain itu juga tadi dalam konferensi PES yang dilakukan di kediaman Megawati Soekarnoputri, Setia Novanto di sini menyatakan bahwa akan berkomitmen dalam mengawal kebenekaan yang ada di Indonesia serta akan memberikan ketenangan dalam dinamika politik yang ada di Indonesia. Ade. Aftian, sebetulnya pertemuan ini atas inisiatif dari pihak siapa, Aftian? Ade, berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun bahwa pertemuan antara Ketua Partai dari Golkar dan juga PDI Perjuangan hari ini merupakan hasil dari diskusi ataupun pertemuan antara Sekjen, Partai Golkar dan juga Partai PDI Perjuangan sehingga menghasilkan hari ini adalah rencana pertemuan antara kedua partai besar ini. Dan di sini memang sebelumnya Partai Golkar juga sempat berkunjung, mengunjungi Partai Nasdem dan ini merupakan rangkaian pertemuan yang dilakukan oleh Partai Golkar. Dan untuk mengetahui apa saja sebenarnya hal-hal khusus yang dibahas dalam pertemuan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan hari ini, sudah bersama saya, Sekjen PDI Perjuangan, Bapak Hasto. Pak Hasto, bisa dijelaskan secara rinci apa yang menjadi poin-poin penting hari ini yang dibahas dalam pertemuan antara Golkar dan PDIP? Yang pertama, ini memperkuat tali silaturahim antara kedua ketua umum Partai mengingat sudah cukup lama Pak Zetnauf untuk berencana bertemu dengan Ibu. Tetapi baru bisa kami jadwalkan hari ini setelah kami sebelumnya bertemu dengan Bapak Idrus Marhan. Sehingga merupakan pertemuan yang sangat konstruktif, bagaimanapun juga setelah Partai Golkar menyatakan dukungannya kepada Bapak Joko Widodo dan Pak Jika, maka stabilitas pemerintahan menjadi lebih baik dengan adanya dukungan di parlemen dari Partai Golkar. Hal strategis yang dibahas tentu saja terkait dengan dinamika politik saat ini. Dinamika politik nasional tetapi juga internasional dibahas bersama di antara Bapak Zetnauf Lanto dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan juga tentang pilkada DKI. Bagaimana kedua partai politik punya komitmen yang kuat untuk melihat rancang sebuah strategi bersama dan kemudian masing-masing menggerakkan struktural partinya untuk memenangkan pasangan Pak Ahok dan Pak Jarod. Juga dibahas bagaimana meningkatkan efektivitas dukungan pemerintahan Pak Jokowi. Misalnya saat ini sedang dibahas tentang rancangan undang-undang penelenggaraan pemilu. Ini merupakan agenda nasional yang sangat penting di dalam rangka penguatan sistem presidensial. Tapi di luar itu juga pertemuan yang dilaksanakan secara akrab lebih dari dua jam tersebut juga diiringi dengan pemakan bersama. Dan ini semakin mengakrabkan hubungan kedua partai. Pasal terkait bernyataan Bapak bahwa mendukung gubernur petahanan di sini yang akan maju dalam kontestasi bagaimana DKI, Ahok dan Jarod. Dan terkait perantatan tersangka saat ini Saudara Basuki Jaya Purnama, bagaimana sikap Partai BDI Perjuangan dan juga Golkar apakah hari ini juga dibahas tentang hal tersebut? Ya kedua partai sepakat bahwa kita adalah negara hukum. Kita percayakan pada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Dan kemudian disitu Ibu Meka juga menyampaikan bahwa pilkada merupakan hal yang biasa dilakukan di negara ini. Sehingga setiap partai tentu saja punya cita-cita untuk memenangkan calonnya. Tetapi mari upaya untuk memenangkan itu dalam koridor demokrasi yang sehat. dalam pelaksanaan kampanye secara fair tanpa jegal-menjegal dan semuanya harus membangun suasana yang kondusif. Ibu Meka Wati mengingatkan bahwa bangsa ini punya pengalaman buruk ketika terjadi konflik di Ambon, di Poso, dan lain sebagainya. Setiap konflik selalu rakyat yang menjadi korban. Betapa sedihnya kita sebagai bangsa. Indonesia yang rugi. Karena itulah segala persoalan harus diselesaikan kembali pada pijakan kita sebagai bangsa, yaitu Pancasila. Yang intinya adalah gotong royong dan musawarah mufakat. Apakah setelah ini akan ada rencana bertemu dengan seluruh partai pendukung yang juga mendukung Saudara Basuki Cahapurnama? Yang jelas kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah Bapak Presiden sebagai pemimpin nasional yang terus-menerus berdialog dengan para tokoh. Kemudian tentu saja di tingkat kesekjenan kami terus melakukan komunikasi yang intens. Malam ini kami bertemu dengan seluruh sekjen dari partai pengusung pasangan Pak Huk dan Pak Jorot untuk menyatukan gerak langkah. Bagaimana dalam situasi seperti ini kami semua bekerjasama saling bahu-membahu sehingga menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang tenang termasuk yang di Jakarta ini. Ditingatkan juga bahwa wilkada bukan persoalan Jakarta. Wilkada merupakan persoalan Indonesia secara menyeluruh. Ada daerah-daerah lain yang sama pentingnya yaitu seperti Papua Barat, Suavisi Barat, Gorontalo, dan sebagainya. Semua mendapat tempat yang sama, perhatian yang sama dari kami. Kemudian terkait aksi, rencana aksi 2 Desember ini bagaimana sikap dari partai pendukung dari Bapak Pasu Gijaya Purnama? Secara khusus pertemuan tidak membahas terhadap rencana hal tersebut. Karena kami berbicara tentang hal-hal yang sangat prinsip. Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan. Demonstrasi merupakan hak konstitusional di dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Tetapi, demonstrasi juga diikat. Jangan sampai mengganggu ketenteraan umum, ketertipan umum. Sehingga mari kita semua jaga dengan sebaik-baiknya. Kita kedepankan ruang dialog dan kedua partai juga menyepakati bagaimana ruang dialog ini terus-menerus diciptakan. Sehingga terciptalah suasana yang kondusif. Pertemuan-pertemuan dengan elit partai juga terus-menerus akan kami lakukan. Terima kasih banyak Pak Straf dan informasinya. Demikian ada informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mempanyakan kinerja badan pengawas pemilu atau bawah selu yang seolah lamban memproses aksi-aksi penghadang kampanye. Peneliti Divisi Hukum Perudem Fadli Ramadhani menilai bawah selu dan polisi harus menindak tegas pelaku yang mengganggu hak konstitusional Paslon untuk memberikan efek cerah. Kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat sempat berulang kali mendapatkan gangguan dari sekelompok masa. Tercatat telah lebih dari lima kali pasangan Ahok Jarod dihadang sejak masa kampanye digelar pada 28 Oktober lalu. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Josepho Hidayat sempat mempertanyakan kinerja badan pengawas pemilu atau Bawaslu yang dianggap lamban memproses aksi-aksi penghadang yang dikerima pasangan calon gubernur dan calon Wakil Gubernur nomor urut 2 ini. ditanyakan kepada Bawaslu. Nah, kayaknya tadi Panwas kan ikut ya? Ya, walau jalannya ada belakang ya. Aku bilang, ya, harusnya, aku pernah juga dicolak di sini. Pernah nggak ditolak? Pernah. Dikali baru. Kenapa nggak harus diproses? Saksinya banyak, buktinya ada, orangnya kelihatan, ya nggak? Saya aja ngomong, bukan warga situ, dia warga RW7, kami ketemu RW1, ya nggak? Nggak kayak gitu dong. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, membantah Abai memproses laporan pelanggaran pemilu. Ia mengaku Bawaslu telah memproses seluruh laporan yang dilayangkan tim kebanyakan Ahok Jaro. Dari empat laporan, hanya satu yang memenuhi unsur pidana. Ada satu laporan yang disampaikan oleh tim pasangan calon nomor urut 2, itu yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Dan itu sudahkah tindak lanjuti? Kalau kita rekomendasikan kepada pihak kepolisian, jadi kewenangannya itu sudah ada kepada mereka, ya? Peneliti Divisi Wikum Berludem, Fadli Ramadhani, menilai penolakan kampanye paslon yang terjadi di DKI sudah masuk dalam pelanggaran serius. Karena itu, ia meminta bahwa silbam polisi segera bertindak. Penolakan ini atau bukan penolakan sebetulnya, tapi mengganggu tahapan kampanye ini mesti ditindak secara hukum. Nah, makanya pembelajaran tentang secara hukum itu nanti akan memberikan efek jerah kepada orang yang akan melakukan atau orang yang masih melakukan. Nah, makanya menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas, ini bisa menjadi presiden bagi daerah lain yang melangsungkan berkada di 100 daerah yang lain. Pegiatan kampanye adalah hak setiap pasangan calon kepala daerah yang dilindungi oleh undang-undang. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan tidak hanya akan menjadi presiden buruk bagi pelaksanaan demokrasi, tetapi juga penegakan hukum di Indonesia. Apalagi ada ancaman pidana bagi para pelaku.